Senyum sama mei itu beda Senyum, senyum Senyum itu macem-macem Ada senyum tulus Ada senyum tabak Ada senyum tabak? Orang yang lebih dalam kesulitan terburuk Tapi dia menerima keadaannya Dia tabak, itu senyumnya Indah sekali, namanya senyum tabak Ada senyum denit Seorang itu Senyum denit, ayo Yang suka tp-tp tempat pesona Senyum denit Itu gak usah ditelajari, otomatis Ya tapi yang senyum manis Senyum tulus ya Itu perlu ditelajari ke depan cermin Ya, gak apa-apa Demi perubahan hidup kita Yang lebih baik sesuai logo yang ada di dana kita Oksi untuk hidup yang lebih baik Betul gak? Jadi untuk itu salah satunya berlaku cermin Di depan cermin Pastikan kita suka dengan orang yang ada dalam cermin Kalau kita saja gak suka dengan perubahan cermin Gimana orang lain akan suka Ayo Kalau orang lain gak suka Kita mau cerita Kita mau ngawarkan sesuatu Orang sudah gak suka Kalau orang sudah gak suka Tidak mau apa yang kita tawarkan Betul gak? Betul Latihan makanya Ya, latihan makanya Tadi maksudnya itu dibesan soal penampilan Ya, itu penting Penting Ya, karena bungkus Ya, bagaimana orang itu Seorang penjual itu Mengelola Isi Mengelola isi galunya Itu tergantung bagaimana dia membuat kemasannya Ya, oksi Yang paling mudah Yang sangat familiar Ya, seperti ini Cantik Ya, cantik ini Menarik loh Dibandingkan kemasan-kemasan yang ini Coba perhatikan Kemasan botol oksi Paling menarik Betul gak? Kemudian ada logo Logonya pun juga gak sembarangan Dibikin sebaik mungkin Ya, kemudian juga Segelnya Sekali ada kemasan yang gak pake segel loh Terus lain itu salah Kenapa? Mengurangi rasa percaya konsumen Ya, tapi coba di segel dengan rapinya Ya, seperti ini Inilah oksi mengemas airnya Sehingga menjadi Dicintai oleh masyarakat Indonesia Saya sudah mengkonsumsinya Betul gak? Betul Nah, sekarang bagaimana kita Mengemas diri kita Supaya orang menilai kita Mencintai kita Gimana caranya? Ayo Ya, penampilan Tadi sudah dibahas Sama Mas Sugiyarto Ya, gak apa-apa sih Kan baru pertama kali Training seperti ini ya Dimaklumi pak Tapi kalau training berikutnya Itu ada sanksinya Ya, udah Tapi semua ya Sepatu Udah semua ya Tadi yang belum ya Gak apa-apa pak Dimaklumi pak Ya, gak apa-apa Attention Silahkan duduk Ya Silahkan duduk Ya, makasih Gak boleh Oh, itu budaya Indonesia Ya, kalau Sido Harus kerja Itu budaya luar Tapi Budaya luar dipakai Game Bisa juga bagus Sudah gak? Oke Oke Refek kita pun penting Karena apa? Karena di dalam Satu usaha Atau dalam Menjelaskan Atau Disikutasi apapun Kita seringkali Menjumpai Hal-hal yang di luas Dugaan Betul gak? Betul Hal-hal yang tidak kita duga Justru muncul Justru harus kita selesaikan Secepatnya Nah Reflek kita Menganggapi Satu situasi Satu keadaan Itu juga menentukan Sukses Baik sekalian Ya Jadi kalau bapak ditanya Attention Itu untuk melakui Reflek Jangan negatif dulu Ini orang-orang tua Disuruh begini Sama anak-anak Kecil Jangan begitu Kita latihan Reflek Tapi latihan Melenturkan Terat Muka Latihan Reflek Karena situasi Di luar sana Itu gak menentu Gak bisa kita prediksi Tiba-tiba Membutuhkan Reaksi kita Gak cepat Kalau gak cepat Gagak Sudah gak? Attention Attention Sini Attention Iya Udah mulai lupanya Tetapi tetap senyum ya Oh tuan semuanya Galak ya Tapi tetap senyum lah Ya Jangan sepertinya Oke Baik sekalian Saya Suatu hari Baik sekalian Saya Sekiru sedikit cerita Supaya Supaya Mengalir Saya Meninggalkan Kampung Merantok Itu tahun 95 Tepatnya Tanggal 31 Juni Seberangkat Dari 31 Juni Agustus Seberangkat Dari Masnah Merantok ke Jakarta Nah pada saat itu Sebenarnya Di kampung Saya sudah Sudah Sedikit-sedikit Belajar Ya Belajar untuk usaha Tetapi memang Masih usianya sangat mudah Waktu itu Di bawah 20 tahun Kemudian juga Enggak punya Pengalaman usaha Enggak punya modal Saya enggak berhasil Dalam usaha yang Coba-coba Saya sejarah di kampung Cuma Saya bergaul Ya Saya berkomunitas Dengan orang-orang Yang berhasil Ada satu hal Yang Ada di kepala saya Ketika Ketika Bertemu dengan orang-orang Seperti itu Kenapa Orang-orang ini berhasil Kenapa Orang-orang ini Lebih sukses Daripada orang lain Kenapa Sukses Begitu mudah Buat orang-orang ini Sebentar Buat orang lain Begitu susah Kenapa Ternyata Memang Dia beda Sekarang Yang orang-orang Yang berhasil Punya Karakter beda Punya kebiasaan beda Hal-halnya Selalu beda Dengan yang umum Yang kebanyakan Yang tidak berhasil Yang itu Rata-rata Nah Ada dalam hati saya Jadi kalau Ini berhasil Saya tinggal Pelajari saja Apa yang ada Di orang berhasil ini Itu ada Di kepala saya Sekalian Ya Selalu Mencari orang Yang lebih berhasil Untuk saya pelajari Ternyata Itu jauh lebih mudah Ketika kita Hanya nyoba Baca kita sendiri Ya Nah Baru sekalian Salah satu Yang paling Apa tuh Yang paling Menonjol Yang paling Kelihatan Orang-orang itu Ramah Sama orang lain Ya Coba lihat Tetangga kanan kiri Kepada belakang rumah kita Atau teman di pabrik Atau teman di organisasi Siapa yang lebih berhasil Di dunia Pasti orang lain Yang lebih ramah Dibada yang lain Betul kan Nah Bapak itu Sekalian Ramah itu Itu satu Model utama Untuk berhasil Apalagi Kita yang modal Uangnya sedikit Apalagi Kita yang modal Terambilannya sedikit Modal pengalamnya sedikit Modalnya harus ramah Tudah maten Ayo senyum Senyum mas Senyum aja Biarkan gigi kita Ya Tepat Ya Ya Kita nanti Enak nanti Ya Itu Sekalian Nah Hari ini Baru sekalian Luar biasa Ada Mas Agama 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 Seperti ini Dia Udah Membawa Usaha Seperti ini Sebelumnya Dan berhasil Hari ini Sama-sama Dengan kita Berada di Oksi Juga berhasil Bagaimana Pembawaan Pega Bagaimana Pajai Ramah Ramah Bahkan Kehadirannya Di antara kita Membuat kita Semangat Coba Baru hadirnya Saja Membuat kita Semangat Penuh Lari Ya Ketua Jadi Semangat Ketika Hadir orang ini Nah Bisa gak Kehadiran kita Ditekat dengan Orangnya Bisa begitu Bikin orang lain Semangat Jadi Suasana Hadirnya Bisa gak Harus Ya harus Gak bisa Selama itu Udah bisa Begitu Tuh Oke Tidak Tetap Belajar Jangan Siapa Yang Bicara Tapi Apa Yang Disampaikan Mudah Mudah Berubah Yang Diperlukan Untuk Kita Sukses Kita Dapatkan Jualan Ini Nah Tadi Sudah Satu 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 Bapak Sekalian Ramah Itu Dimulai Kalau Kita Belum Kenal Kalau Kita Belum Kenal Tiba Tiba Nanya Hal Yang Lain Kayaknya Lucu Ya Saya Tidak Tau Coba Coba Jabat Tangan Jabat Jabat Tangan Jabat Jabat Tangan Jabat Tangan Jabat Tangan Oke Perhatikan Mas Perhatikan 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 Kalau Jabat Tangan Begini Saya Dihar Gak Lihat Orangnya Gimana Gila Saya Begini Jabat Tangan Gimana Gila Gila Mas Nggak Suka Ya Nah Kalau tadi Coba Pada Begini Ya Tantap Muka Kalau Tidak Berani Menantap Matanya Nih Tantap Ini Jidup Ya Kalau Kita Berbicara Dengan Orang Itu Orang Yang Merasa Kita Perhatikan Kita Menantap Matanya Betul Nggak Ada Mata Orang Yang Begitu Tajam Membuat Kita Brogi Betul Nggak Itu Ada Lemus Ya Kata Kita Tidak Bisa Menantap tetapnya tapi gak menatapnya ya dia merasa ditatap padahal kita nggak menatap-pantahnya diulangi coba diulangi udah beda kan sambil senyum sambil salam oke ya salaman juga ada tekniknya ya jadi jangan-jangan gini jangan gini salam itu harus mantap terima semuanya apa adanya gitu ya ya jadi gerakan sampai sampai tiga kali itu orang merasa dia merasa apa namanya sejajar setara kalau kita seorang pimpinan dia pun merasa dia kayak iya kan ketika kita salaman sambil katak sambil senyum dan kemudian sekalian ya kalau dengan lawan jenis ya kan tidak ada salaman ya bisa dengan begini begini lebih bagaimana kata yang cuma gitu ya nggak usah kalau misalkan salaman kalau enggak yang cuma ambil itu mending begini aja kalau memang kita nggak pulih salaman dengan lawan jenis ya kita gunakan begini tapi kalau memang kadang-kadang ya cuma nyenggol kalau bikin itu nggak usah ya nggak usah ya ya oke itu itu sangat salaman ketika kita bersalaman ya tapi memang gini sekali ya kan kita harus fleksibel juga ya situasinya ya ya kan ketika kita dianggol langsung salaman tiba-tiba orang juga bagaimana ya kan tetap apa namanya perkenalan itu harus mengalir kita harus lihat sikonnya misalnya ah hari ini panas lu main panas sih mau kemana dulu misalnya ya kan itu awal-awal yang bisa kita lakukan sebelum kita mengeluarkan anak kita dan menyebut nama kita terus kalian silahkan buka sebentar di materinya ya perkenalan halaman oke halaman 2 halaman 1 itu nanti kesimpulan dari teman-teman ya nanti tulis nanti yang jelas ini baru sekalian eh tadi kan kita udah belajar senyum ya kan belajar sume itu kesannya kesannya yang harus kita tunjukkan kepada orang yang kita ajak bicara pada awalnya kemudian terus kalian kesan positif itu 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 sangat terasa ya kesan positif coba gini lah saya lihat tadi wajah-wajah suntuk ketika masuk ruangan ini ya wajah-wajah yang ya mungkin di rumah tadi ada juga menin istrinya terus di rumah kemudian istrinya malah pergi ya kan mungkin ada halo apa tuh oh iya silent ya udah sepakat silent jadi setelah diumumkan tatib kemudian ada yang bunyi kita kumpulkan ya nanti di akhir acara buat turpes karena nanti ada yang akan kegiatan siapa yang paling bagus dalam kemudian acara ini akan mendapatkan hati-hati yang ditambut dari handphone yang bunyi saat acara iya silent dulu dong ada yang ketelah tadi indonesian belum sudah sudah oke oke kesan kesan pak tadi luar biasa masuk ya atau begitu masuk ruangan yang bapak ibu dia bisa langsung membuat kesan yang menggayangkan benar-benar menyenangkan yang tadi yang suntuk jadi senyum nah itu ya ketika kita memang mau berhadapan bertemu dengan orang lain kita harus ciptakan suasana hati yang menyenangkan dulu ya suasana hati yang menyenangkan yang ada dalam negeri kita itu akan mengulah kepada orang di sekitar kita ya nah harus kalian perkenalan itu bukan apa yang akan kita ceritakan berapa ingin kita tunjukkan kepada orang lain tetapi apa yang mau kita dapat dapatkan data-data dari orang yang akan yang kita ajak nanti yang harus kita dapatkan itu intinya ya jangan sampai kita merocos cerita sendiri ya selain dia gak tertarik yang kedua kita gak dapat data apapun dari orang itu padahal kita butuh data orang itu ya kan supaya obrolan kita lebih tepat ketika kita punya data-data tentang orang itu betul ya nah maka untuk menunjukkan itu datu pemacing orang semangat untuk menceritakan ini coba dengar kita kita sudah apa namanya lebih banyak bicara lebih banyak mendengar ya tapi kita disini harus berlatih lebih banyak mendengar perhatikan ya tapi dengar kan betul jangan cuma bura-buru iya 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 saya sering ngobrol sama orang pak iya hop hop gitu ya tapi orang itu cerita, wah ngobrol sama mas Arif itu, wah enak lho padahal dia tuh cip-cip, iya tapi orang itu kalau dibengar, ketika dia bicara, dia merasa bahwa kita lakukan bicara yang baik, yang enak ya, betul kemudian, kalau ada hal yang kurang jelas, kan ini bicara data bisa kita ingin dapat data di orang itu, minta diulang bisa dia menyebut namanya, misalnya ya, Budianto misalnya Pak Pak Budianto atau Budianto misalnya begitu, Budianto, ya Pak Budianto, saya enaknya manggil Pak Budi atau Pak Anton misalnya kita harus minta konfirmasi, dia suka dipanggilnya apa, karena nama, itu sesuatu yang nama ya, nama kita disebut orang itu, itu sesuatu yang tidak yang kita rasakan, nama kita disebut, ya, jadi pastiin ya, minta diulang, karena memang tidak jelas ya, kemudian selanjutnya kalau memang namanya enggak susah ya, kita minta bantuan untuk mengejahnya tapi kalau nama-nama Indonesia itu jarang yang susah ya ada enggak? jarang yang susah, paling-paling kita enggak cukup mendengar ya, sehingga minta diulang tapi kalau untuk mengejahnya nama Indonesia ini nama yang ikut semua itu gampang diijah semua ya, kecuali kalau ma, kalau kalau ma udah nama kita ya udah gampang diijah ya kalau nama-nama, apa Chinese biasanya susah ya, itu minta diijah minta diijah dan jangan sampai ketika semua lagi salah nyebut kita ya, karena udah minta diijah ya, oke terus selanjutnya tuliskan bila perlu ya, nama itu nama kan sesuatu yang apa ya tuliskan bila perlu diantara kita siapa yang pernah bergabung di industri ini asuransi enggak ada di sini yang sudah eksis bahkan yang sudah hidup di asuransi, ada enggak? topik perkenalan ini ini topik yang paling utama di sana karena dari situlah mereka mendapatkan nasabah, betul enggak? tapi di model level marketing kadang-kadang kurang diperhatikan padahal intinya sama dia menjual program betul enggak? kita menjual produk dan juga program ya, jadi produknya cuma program kita ada produk dalam bentuk seperti ini dan juga menjual program dalam bentuk usaha berarti intinya mestinya sama ya perkenalan ini utama sebenarnya untuk mendapatkan data tentang orang lain nah, begini ini kalau kita kenalan ya biasakan kita memberikan kartu nama ya punya kartu nama semua punya kartu nama semua ya? punya kartu nama ya? oh belum semua oh belum semua ya belum tentu lah pak ada yang sudah berapa aja yang belum cara bilang belum semua oke temennya banyak sebenarnya buat kartu nama enggak mahal ya saya membuang ini dua puluh ribu pak satu bom isi seratus hanya dua puluh ribu di sini ada nama ada nomor telepon ada sesuatu pesan yang ini kita sampaikan pada orang yang eee orang lain ada logo oksi di sini walaupun enggak ada tulisan jualan oksi begitu untuk orang akan berkanya sendiri ya kenapa belakangnya saya kosongin? kenapa belakang saya kosongin? ya untuk mencatat orang ya contoh kita pun juga kalau bagusnya mendapatkan kartu nama dari orang itu ya belakangnya putih kenapa? karena belakang ini bisa buat menulis ciri-ciri orang itu kan kadang-kadang kita lupa bahwa ini yang mana ya karena sering kenalan banyak kenalan lupa kita di telepon atau kita mau telepon ini yang mana ya jadinya mau memulai pembicaraan kagok jadi kartu nama belakang ini bagi misalnya ini kartu nama lawan bicara kita ini untuk menulis ciri-ciri orang itu tapi kalau memang orang yang kita sampaikan tidak punya kartu nama suruh orang itu menuliskan dibalik ini contoh misalnya ya mas Nabi kenalan di masa tapi kita punya kartu nama tak kasih kartu nama saya kalau mas juga disini aja namanya alamat sama nomor teleponnya begitu ya 20 ribu ya 20 ribu eh seratus berarti 20 ribu bisa seratus teman baru seratus teman baru yang tahu itu ada lubuk oksi di dalam nama kita kemungkinan mungkin gak suatu saat suatu saat orang itu tiba-tiba terpikir oksi kemudian nyari-nyari kartu nama di domennya mana yang ada oksinya mungkin gak mungkin ya tapi begitu dia menghubungi kita kita lupa siapa ya itu kan jadinya gak enak buat dia maka tulis kali ciri-cirinya nah ciri-cirinya yang ada disitu ketujuhnya ya matanya bagaimana ya ada yang matanya iya iya kan iya kan iya pokoknya tulis aja yang kalian gak izin di matanya ya kemudian apanya iya wajahnya ada yang lonjong ada yang kulat ada yang oval iya kan iya kan iya kan tapi jangan mancung pesek saya enggak lihat kulat oval aja ukuran wisitnya oh tinggi besar kecil pendek ya kan sedang begitu ya kalau memang di mukanya itu kayak mas Budi ada brewok gitu mas Budi brewok gitu kan kalau saya jenggoten gitu kan pakai jenggoten itu akan memudahkan kita meningat suatu saat bila perlu kemudian pada saat ketemu pakaiannya bagaimana ya kan kan ada ciri oh ini pegawai terisipil karena pakai seragam PNS misalnya ya kan oh ini karyawan karena ada logo pabriknya misalnya oh ini kayaknya ini sales misalnya dan lain sebagainya pakaiannya penyakit lain bagaimana mungkin dia akan biasa pakai itu kita ketemu ingat kita tahu dulu dia pakai pakaian seperti ini oke ya kemudian suaranya ya kan saya ini suaranya cempreng suaranya cempreng gitu kan ada yang suaranya ber ada yang serang-serang basah gitu kan dan lain sebagainya suaranya ya gampang kalau suara ya karena setiap orang punya ciri kas suara masing-masing ya kan kemudian perlengkapannya pada saat itu jadi itu apa sih gunanya untuk mengingat ketika kita harus konfirmasi atau menghubungi orang itu lagi sehingga orang itu tidak merasa bahwa kita lupa terhadap dia ya jangan sampai kita enggak gagal ya oke itu tulis di sini jadi kalau bicara untuk menulis ciri-ciri berarti penting enggak buat kartu nama penting enggak buat kartu nama kalau yang digital printing seperti ini sekarang kan mobil digital printing kalau tidak salah dari sini enggak jauh di situ ada digital printing juga ya kiosk eh apa ruko yang sana coba silahkan buat ya kalau ini buatnya waktu itu 20 ribu 100 lembar ya enggak usah enggak usah tulisan yang macam-macam kalau dulu kita buat tulisnya yang perlu di sini betul enggak itu enggak usah lagi kalau ini logo seperti ini seterhana ya oke attention 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 sebelumnya itu udah lama udah lupa ya oke masih kalian dari tadi cara apa salaman itu juga harus jilatih dari senjung juga harus jilatih dari mulai ramah dengan orang yang baru kita ketahkan juga harus jilatih dari apa namanya cara memperhatikan cara memperhatikan orang juga harus jilatih ya cara memperhatikan orang harus jilatih ya kemudian baru sekalian untuk mengingat supaya enggak lupa ya kan kadang-kadang itu memang ya kurusannya banyak apalagi kalau apa namanya tanggal-tanggal dimana uang udah habis ya pelupa sekali itu ya kan maka sekalian ada teknik untuk supaya melakuk di ingatan kita yaitu melakukan teknik repetisi namanya repetisi itu adalah teknik untuk mengulang ya kan caranya apa ya dengan sering-sering menyebut pada saat pembicaraan pada saat mobil ya kan contoh eh sampian mau kemana misalnya daripada sampian mau kemana pak budi mau kemana pak budi ayahnya berapa kerjanya dimana ya kan sudah sekor dimana anak pak budi daripada anak sampian nama pak budi ayahnya itu pak nah sebut nama sebut nama itu namanya repetisi yang memasukkan di kepala kita ya kemudian apa ulangi secara diam-diam pada saat dia cerita dia ngomong sambil kita kita sebut-sebut namanya kayak itu kan lebih mengingatkan kan dia gak tau namanya diam-diam ya kan ya kemudian ya itu nanti bicarakan sama nama itu pada saat ngobrol sebut nama jangan sebut satrian anda atau panci tenang atau kamu atau lu atau ente ya kan ya tapi nama nah pada saat kita mau ketemu orang itu ya gimana yang dah disebut ketemu pak budi pak budi pak budi pak budi pak budi pak budi ya jaman pas ya pak ya pak ya ya nah ini sampai sampai ingat sebelum tidur kalau memang orang itu penting kalau memang ini prospek potensial yang memang dia ini seorang yang luar biasa mau tidur kita sebut pak budi besok ketemu pak budi jangan sampai besok lupa jam 7 jam 6 jam 6 ketemu pak budi begini ya kemudian kalau sekalian pada saat kita memperkenalkan diri ya supaya supaya orang itu mudah ingat ya kita gunakan asosiasi contoh kalau nama pak budi itu mudah diingatkan diluruh kaitkan dengan apa nama pak budi disini budi anduk budi anduk oh itu artis ya iya budi anduk ada lagi yang lebih familiar gitu yang yang lebih mengingatkan orang terhadap nama budi ada gak ada masjidnya ini oh iya pak ingat pak waktu kita di SD dulu ini budi ini adik budi ya budi nama saya pak jadi iya iya pokoknya intinya orang itu disuruh mengingat supaya ingat nyambung ke kepada kita coba nama masing-masing nama masing-masing asosiasikan dengan sesuatu kalau sunah di mau di asosiasikan dengan apa mas ya enggak dengan apa ya saya sendiri loh ya masing-masing cari nama saya itu di asosiasikan dengan apa supaya orang udah ikit saya kalau nama saya kan ingat pak arifin panigoro ya pengusaha sukses di indonesia yang itu loh pak kasus LSE eh eh kasusnya bukan kasus karena korupsi mas tapi karena rebutan SPSI sama apa kemarin enggak apa-apa yang penting itu loh yang punya metode kalau metode kan orang nggak tahu tapi kok arifin panigoro pengusaha juga nggak tahu kan ingat saya ingat arifin panigoro misalnya ya atau ada metri ada metri ya tapi arifin dulu ya tapi mungkin karena bapak-bapak arifin ilham wah itu aja ya ingat saya ingat arifin ilham cuma sedikit beda saya buatnya pak bagaimana beda saya pak coba ya pulang dari sini nah edi sumantri kalau bapak adek adek mas duki adek mas duki adek mas duki itu lah pak ya tapi pasti bisa nyari masing-masing ya enggak usah sebenarnya harusnya masing-masing ketemu lagi juga asosiasinya tetapi waktu kita terbatas oke kalau ibu ibu geminem asosiasi ibu ingat 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 pelayan Seksi ingat saya ya ada ya, itu terkenal sekali ya Bu ya dari tahun dulu mungkin jaman Pak Aji ya jaman Pak Aji udah ada item pelayan seksi ya akam jaman kita ada item pelayan seksi nah, betul Bu kalau mau mengingat nama saya ingat item pelayan seksi ya, oke kemudian dari arti nama itu juga ada perbuatan itu ya, ada pesan terhadap diri kita contoh, nama saya ya, Arif itu orang yang Arif dijar sana, Pak ya, jangan Aji, Pak karena kalau Arif itu ngantuk ya, betul ya makanya kalau saya kenal disebut Arifin yang baru, Pak Arifin ya, Pak ya, jangan Arifin kalau Arifin itu ngantuk tapi Arifin itu orang yang dijar sana Arif yang dijar sana ya, coba nama Bapak apa ya, ada yang namanya suka kok ingat persiden kita yang tamu, Pak ingat saya itu nama suka ada nama suka di sini enggak ada ya nama yang menjadi asus saya juga jawabannya oke, cari di sini ya kemudian belum sekalian sebenarnya kita perlu latihan ya, tetapi gini aja ini kita bicara waktu ya, Bapak buka halaman 3 ya kan, Bapak Bancatnya jadi, memperkenalkan diri itu ya, itu hal-hal yang paling inti adalah menyebutkan nama tetapi jangan nama saya gitu gini aja misalnya saya kenalan dengan Mas Ragi Arifin Mas kan saya menyebut nama saya Mas Ragi akan menyebut namanya kan itu juga